Intro Assalamualaikum Travelers, jalan-jalan lagi bareng Dev Travelog Mudah-mudahan Travelers semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya Buat kalian yang baru menemukan channel ini, ayo di subscribe dulu Biar Dev Travelog makin semangat kasih info-info menarik mengenai tempat wisata, tempat staycation, dan tempat kuliner yang recommended banget buat dikunjungin Dan jangan lupa klik like, komen, dan share video ini ke media sosial yang kalian punya ya Terima kasih Oke Travelers, ini adalah video lanjutan dari review lengkap Masada Village and Resort Part 1 ya Di video sebelumnya, kami bahas mengenai glamping dan juga camping ground Nah, di video ini kami mau bahas mengenai vila-vila yang tersedia di Masada Village ini Kita mulai dari area depan ya Travelers Dari gerbang masuk, kalian akan menemukan pertigaan dan ada petunjuk arah seperti ini Dan kita sekarang ke area vila 3 dan vila akar dulu ya Dari pertigaan lurus terus ada nanjak sedikit Nah, ini kita lihat-lihat ke vila 3 dulu ya Travelers Setelah naik tangga, di sebelah kiri ternyata ada kolam renangnya juga nih Travelers Kolamnya lumayan luas ya, tapi gak ada kolam untuk anak-anaknya nih Sekarang kita lihat-lihat bangunan vilanya yuk Sayangnya kami gak bisa lihat-lihat ke dalam nih Travelers Karena petugasnya tuh lagi gak ada Jadi kita lihat-lihat dari area luarnya aja ya Jadi vila 3 ini ada 2 unit nih Travelers Kalau buat rombongan cocok juga nih Niewas semua unit disini Tapi kalau mau sewa 1 unit juga bisa ya Untuk yang depan, vila 3A ada 5 kamar Kapasitasnya untuk 12 orang Dan vila 3B ada 5 kamar Kapasitasnya untuk 20 orang Nah, ini aku spill harga dan juga fasilitas yang didapat untuk vila 3 ini ya Nah, di seberang vila 3 ini ada vila akar ya Travelers Kita lihat dari sini aja ya Karena kelihatannya lagi ada yang ngisi juga Untuk vila akar ini ada 2 unit ya Travelers Ini untuk fasilitas dan harganya bisa kalian pause Oke, sekarang kita lanjut yuk lihat vila yang lainnya Ini ada tipe vila 2 Posisinya itu paling depan sebelah front office Yang ini vila dengan kapasitas untuk rombongan juga nih Travelers Di dalamnya ada 4 kamar Kapasitasnya maksimal 15 orang Untuk fasilitas di dalamnya Baca di keterangan yang udah aku cantumin ya Nah, kalau ini vila yang view-nya ke hutan Pinus nih Travelers Posisinya gak jauh dari front office Tepat di belakangnya ya Dan vila Pinus ini ada beberapa tipe Pas turunan ini kalian akan menemukan vila Pinus Junior Kapasitasnya itu untuk 2 orang Detail harga dan fasilitasnya juga udah aku cantumin ya Lanjut di bawahnya ada tipe vila Pinus Sweet Kapasitasnya untuk 4 orang Dan di sebelahnya ini ada tipe vila Pinus Studio Kapasitasnya untuk 2 orang Tapi sayang banget nih Travelers Kita gak bisa lihat-lihat ke dalamnya ya Karena penjaganya juga lagi gak ada Nah, ini dia tipe vila yang cocok banget nih Buat pasangan yang mau quality time Karena posisinya itu ada di pojok sendiri kayak gini Ini tipe vila Pinus Premier Kapasitasnya itu untuk 2 orang Posisinya bener-bener di sebelah hutan Pinus nih Travelers Pasti adem banget sih Walaupun siang-siang kayak gini Sekarang kita lihat vila di tingkat yang paling bawah ya Di sini ada tipe vila Pinus Executive Kalau ini kamar-kamarnya lebih bagus sih menurut aku Nah, kebetulan untuk kamar-kamar ini lagi dibukain nih Travelers Jadi kita lihat-lihat yuk ke dalamnya Vila Pinus Executive ini kapasitasnya untuk 4-5 orang Di dalamnya ada 2 kasur ukuran queen bed atas bawah Dan di sini udah disediain handuk, sabun, dan dental kit juga ya Terus ada dispenser dengan galon dan juga TV digital Di dalamnya ada mini kitchen kayak gini lengkap dengan alat-alat masaknya Kamar mandinya juga bagus ya Travelers Bersih dan nyaman Oh iya, di setiap vila ada water heaternya ya Travelers Jadi kalian gak perlu khawatir kedinginan deh Kalau mau mandi Untuk view dari tipe Pinus Executive kayak gini ya Travelers Sejuk dan adem banget ya Nah, di area terasnya juga disediakan kursi-kursi nih Dan ada juga area api unggunnya Lanjut lagi di sebelahnya ada tipe vila Pinus Tipe ini ada 2 unit nih Travelers Dan kapasitasnya untuk 4-5 orang Fasilitas di dalamnya kurang lebih sama kayak tipe Pinus Executive tadi ya Tapi di sini ruangannya tuh lebih luas Dan ada 1 set meja makannya juga nih Nah, kalau di sini cocok ya buat ramean Travelers Kalau kalian bareng keluarga besar bisa booking tipe ini Dan untuk area balkonnya juga lumayan luas ya Dan enak juga nih buat numpul bareng-bareng Terakhir, tipe vila 1 ini posisinya ada di paling atas Tepat di atas Gleping yang kami tempati nih Travelers Dan ini kita lewat jalan pintas ya Sebenernya pintu masuknya tuh gak dari sini Ada di atas lagi ya Dan kalau bawa bocil jangan ngikutin jalan ini ya Travelers Nah, di area depannya ada Skytree kayak gini Travelers Enak banget deh duduk-duduk di sini sambil ngadem Keren juga loh foto-foto di sini Oke, sekarang kita lanjut lihat-lihat vila 1 ya Vila 1 ini kapasitasnya untuk 14 orang Maksimal sampai 25 orang Dan tipe vila ini yang paling besar ya Travelers Jadi cocok nih buat yang nginep sekaligus bikin acara-acara besar gitu Bareng teman-teman kantor ataupun sama keluarga besar Tuh, di terasnya juga luas ya Dan banyak disediakan kursi-kursi Dan area halamannya juga luas Bisa dipakai buat bikin-bikin acara aktivitas outdoor bareng rombongan Oh iya Travelers, di Masada ini juga kalian bisa tracking ke Curug Cisuren Yang lokasinya itu ada di paling atas sini nih Ini aku cantumin harga paket trackingnya ya Atau bisa juga kalian langsung ke Curugnya sendiri Dengan bayar harga tiket masuknya itu Seharga Rp15.000 di weekday dan Rp20.000 di weekend Untuk info lengkapnya, cek Instagram Masada Village ya Travelers Kalian bisa tanya-tanya juga ke adminnya langsung Akhirnya selesai sudah nih review lengkap Masada Village and Resort Overall menurut aku ini villa dan resort terworld easy Karena harganya tuh murah-murah banget Bahkan villanya itu ada yang mulai dari Rp200.000 aja ya Dengan fasilitas yang udah lengkap Dan view-nya yang bener-bener keren Sekalinya kesini tuh pasti kepengen balik lagi deh Karena view-nya tuh bikin nagih banget Travelers Enak banget deh pokoknya buat refreshing Jadi tunggu apa lagi, rencanain yuk Staycation disini Oke Travelers, sekian dulu video kali ini Terima kasih sudah menonton sampai akhir Temu di video-video berikutnya Semoga hari-hari Travelers menyenangkan Dan jangan lupa bersyukur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh